kita terdampar guys baik wih anis wih anis wih anis wih anis oposisi ya kan ada poros tengahnya anjing, persen dari jumlah penduduk indonesia liatin gua kunyuk orang-orang yang kayak lu itu hampir 70% di indonesia makanya ketika lu milih presiden kita terdampar guys baik setelah 2 jam perjalanan akhirnya kita terdampar gumbuknya gabut gabut udah mulai turun tapi gabut jangan pernah turun wuuh 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 Jawa itu adalah kunci kemenangan kita rebut jawa Menurut survei bahwa golongan pendidikan yang tinggi, anggap saja S1 Itu hanya sekitar sarjana itu 30% dari jumlah penduduk Indonesia Lihatin gue kunyuk Nah lebih banyak Maksud gue begini, kalau Anies hanya menargetkan 30% dari yang sarjana tadi Itu akan kalah dengan yang 7% Anggap pangsa pasarnya Prabowo dan Ganjar itu yang rakyat jelatar Rakyat biasa Pangsa pasarnya Anies yang 30% sarjana tadi Nah gue pengen ada orang-orang yang kayak lu Bisa ngikut lu pola pikirnya Menurut lu bagaimana? Susah banget Pilpres itu bagaimana nih? Lu kemana arahnya nih? Arahnya ke satu tempat Ya, gimana? Arahnya satu Jadi kalau secara batinnya Kalau pemilihan presiden itu kita lihat dari segi figur Dari situ jika kita sudah mengetahui Wah figur dia bagus Jadi gak bisa kita harus Wah partai ini Ikutnya ini kita harus ini Gak bisa Karena Pilpres itu gak semuanya yang milih sarjana Pasti ada orang-orang kayak lu yang juga ikut lu milih Nah orang-orang yang kayak lu itu hampir 70% di Indonesia Makanya ketika lu milih presiden Gue berharap nih Orang-orang yang sepemikiran sama lu Itu bisa ngikut Makanya lu diwawancarain nih Menurut lu Calon presiden yang paling cocok buat memimpin Indonesia depan Itu siapa? Anies Oh anies Alasannya apa? Karena cara bicara pun dia Intellectual Bahasanya tidak seperti kayak pelawak Karena Apa ya Secara 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 kepribadian Secara kepribadian Secara kepribadian Secara kepribadian Tata keramah dianya itu juga kelihatan Tata kekdapet Jadi Dilihat di seluruh dunia Seorang pemimpin itu Ya Tidak kayak orang main-main gitu Cara bicara dia Secara Pakaian Secara kepribadian Dengan cara Gaya-gaya dia Seorang pemimpin Dan pantas jadi pemimpin Itu Masuk pada Kelompok yang 30% tadi tuh Lalu bicara tentang Tentang kontakuan Nah masyarakat Nah masyarakat saat ini mirip Itu dibandingkan dengan orang yang ngomong Dengan beras 5 kilo Lu Lu Gua anis nih Gua bagi lu omongan Begini Bawa Indonesia terpat Begini-begini Tapi ketika nanti yang datang Anggap aja 02 atau 03 bawa bayar ke beras 5 kg bisa pindah nih nah orang-orang yang kayak gitu bagaimana nyadarin nih kalau yang 30% tadi itu udah jelas lah anggap aja bisa saja dia menikah canis karena faktor intelektualnya pendidikannya pengetahuannya nah orang-orang yang tidak seperti itu gimana caranya yang tadinya saya lihat tidak bisa seperti itu walaupun dia memberikan sembahkau atau apa secara otomatis orang Indonesia sekarang itu sudah kerdas sudah melihat dengan gaya-gaya dia walaupun dia memberikan sesuatu yang istilahnya yang wah dia baik orangnya dengan memberikan sembahkau atau apa itu sudah menaruh karena karena lu mau ngebagi ya gua ambil bagi itu seperti itu diambil bukan nggak kena ini diambil dia tidak minta dibagi dia ambil tapi enggak tidak memilih ya kata saya karena saya tahu sekarang orang-orang kayak gitu semua sudah pada pintar dia tidak mau dengan dengan bahwa maka ini sembahkau dalam lima tahun itu jatuh dalam kemiskinan jadi orang Indonesia itu benar-benar tegas sekarang itu jadi tahu tabrak-tabrak masuk refer kampung tabrak masuk meski jauh jarak pandang coba sedikit mengambuk kuciptakan lirikan beat secepat kilat tapi tak sempit berdiri tegar walaupun sulit namaku bersaing silahkan pamit ya oke gas oke gas tambah dua torang gas tambah dua torang gas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax